Intro Pemirsa kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali mencatat dari aspek fiskal daerah, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD pada triwulan 1 tahun 2021 berjalan cukup lambat. Itu terjadi karena kondisi yang belum menguntungkan akibat pandemi COVID-19. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bali, Tribu Dianto mengatakan realisasi APBD seprovinsi Bali baru mencapai 2,04 triliun rupiah atau 8,2 persen dari pagu yang tersedia. Capaian ini bahkan lebih rendah dibandingkan jumlah transfer dari pemerintah pusat yang diberikan kepada Pemda-Pemda di Bali yang telah mencapai 2,6 triliun rupiah. Oleh karena itu, Pemda-Pemda diharapkan mampu mendorong belanja dengan lebih baik agar masyarakat dapat memperoleh manfaat lebih luas dan lebih cepat sehingga pemulihan ekonomi juga dapat terus didorong. Dari kebijakan transfer ke daerah dan dana desa, TKDD hingga Maret 2021 mencapai 2,68 triliun rupiah atau 23,1 persen dari pagu sedangkan selisih antara TKDD dan APBD 0,63 triliun rupiah atau 23,6 persen dari TKDD. Dalam rangka mendukung kebangkitan perekonomian sebagai akibat dari pandemi COVID-19, pemerintah pada tahun ini mengarahkan kebijakan PEN untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, mendorong konsumsi pemerintah, serta mendorong investasi sektor publik. Untuk itu, terdapat 3 game change atau kunci keberhasilan yang harus dilaksanakan. Pertama, intervensi kesehatan dengan keberhasilan dalam penanganan COVID-19 melalui vaksinasi gratis dan program 3M3T. Kedua, program perlindungan sosial dan dukungan UMKM. Terakhir, reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Suardika, Bisnis Bali melaporkan.